Ya saudaraku ini untuk proses penanaman di polipek ya pertama kali kita kasih lubang begini pertama kali kita kasih lubang seperti ini setelah kita kasih lubang terus kita kocor fungisida sama insektisida kita kocor funginya kita kocor pakai skor bahan aktif di pekonasol terus untuk insect kita kasih matador bahan aktifnya kita pakai punya nya lambda ya jadi pertama kali kita mengisi kita kocor dulu sebelum disi kita lubang kita kocor dengan fungi sama insekt untuk menanggulangi penyakitnya jamur ini sama bakteri sama virus ya jadi kita kocor fungi sama insekt masing-masing dua sendok masing-masing dua sendok ya funginya dua sendok untuk insingnya juga dua sendok terus baru besok kita kocor sama pembenah tanah seperti itu Oke jadi kurang lebih seperti itu trik-trik untuk cara penanaman dan untuk penanaman kita kasih apa namanya lanjaran ini ini belum berkasih lanjaran andri kasih lanjaran nih kurang lebih seperti itu ya jadi progres untuk ini ya jadi setelah dilubangi gini dikocor dengan fungi dua sendok insect dua sendok funginya pakai punya skor dengan bahan aktif di benakonasol terhari ada japrian masuk buka enjepan untuk apa namanya untuk insektnya kita pakai matador dengan bahan landa ya Hai bahan aktif lambda kurang lebih seperti itu ya jadi penanaman untuk polipekan ataupun di ladang ya penanaman di polipek ataupun di ladang atau di bedengan harus kita kocor dengan fungi atau insekt supaya bibit penyakit bakteri jadi bakteri virus jamur itu bisa mati setidak-tidaknya tahapan-tahapan untuk cara penanaman di polipek seperti itu kita kasih yang rendah dulu punyanya bahan aktif di benakonasol dua sendok lambda dua sendok seperti itu ya habis gitu langsung tanaman bisa ditanam setelah selesai ditanam kita kocor lagi dengan pembenah tanah ya pembenah tanah kita gabung empat ya asam umat trikodema sikarbon dengan kalsium ya masing-masing itu empat sendok masing-masing empat sendok jadi penerapan seperti itu progres dengan seperti itu puji Tuhan bisa tanaman bisa sesuai yang kita harapkan tetapi dengan kehatian-kehatian dengan progres yang di apa namanya progres yang dikondisikan supaya jadi di jahat-jahat di jahat-jahat di dikocor dengan funghi sama insek bisa dilihat ya, dikocor funghi sama insek sebelum penanaman, sekali lagi dikocor funghi sama insek sebelum penanaman, jadi benar-benar tanaman itu siap oke, kurang lebih seperti itu yang penting kerja keras, kerja cerdas akan membuat kita berhasil bisa dilihat jadi, pas kita mau harli ada pesan masuk nih oke, demikian untuk video kali ini terima kasih